Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dini Rahmawati dari kelas 2e Psikologi Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji komparatif yaitu tentang uji C kuadrat atau biasa disebut dengan uji C square Nah selanjutnya kita akan membahas tentang uji square Atau biasa disebut juga dengan C kuadrat Nah uji square ini biasa disebut dengan uji C kuadrat yang merupakan jenis uji komparatif yang dimana pengujiannya dilakukan pada 2 variable dengan skala datanya nominal Uji square ini digunakan untuk mengkaji hubungan dan pengaruh antara 2 variable dan mengukur kuatnya hubungan antara variable yang 1 dan variable nominal yang lainnya Nah uji square ini memiliki karakteristiknya sendiri yaitu yang pertama Nilai C squarenya selalu positif dan kedua terdapat beberapa keluarga distribusi C square yang yaitu distribusi C square dengan dk 1 1, 2, 3, dan seterusnya Dan yang ketiga bentuk distribusi C square adalah menjelur positif Lalu ada rumus uji squarenya Nah jika pada kontinensi 2x2 maka remus yang digunakan adalah continuity correction Apabila tabel kontinensi 2x2 tetapi tidak memenuhi syarat dalam uji C square maka remus yang digunakannya adalah E-search exact test nah seperti ini remusnya Lalu jika tabel kontinensi lebih dari 2x2 misalnya 2x3 maka remus yang digunakan adalah Pearson C square Nah remusnya yaitu menurut seperanto tahun 2000 remusnya adalah seperti ini Nah lalu disini ada contoh soal dari uji square yaitu penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilih untuk menyimpan uangnya Pendidikan masyarakat dikelompokkan menjadi 2 yaitu lulusan SLTA dan perguruan tinggi Sampel pertama sebanyak 80 orang lulusan SLTA dan sampel kedua sebanyak 70 orang lulusan perguruan tinggi Berdasarkan angkat yang diberikan kepada sampel lulusannya SLTA maka dari 80 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 60 orang dan bank swasta 20 orang Selanjutnya dari kelompok sampai lulusan perguruan tinggi dari 70 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 30 orang dan bank swasta sebanyak 40 orang Apakah terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih 2 jenis bank tersebut? Nah disini kita akan membahas dengan menggunakan aplikasi SPSS Nah ini tabelannya Nah selanjutnya seperti biasa kalian harus membuka dulu aplikasi SPSS nya Yang pertama kalian buka aplikasi SPSS nya setelah itu kita ke variable view Di variable view kita tuliskan dengan kata sampel Lalu di kolom kedua kita tuliskan dengan jenis bank Jangan pakai spasial Lalu yang ketiga tuliskan dengan frekuensi Nah karena datanya tidak ada bilangan disimal maka kita ganti dengan angka 0 Semuanya ganti dengan angka 0 ya Karena tidak ada bilangan disimal Nah di label, label itu untuk memperjelas semuanya Nah sampel itu merupakan sampel lulusan Lulusan apa? Lulusan pendidikan Nah yang kedua jenis bank Kita pakai spasi ya disini untuk memperjelas Nah di value Seperti tadi Angka 1 untuk lulusan dengan lulusan PT PT itu apa? Tergibuan tinggi Yang kedua untuk lulusan dengan SMP Add dan ok Add dan ok Nah yang kedua ada jenis bank Jenis bank yang pertama Lulus dengan angka bank pemberlutah Add Jenis kembang yang kedua Lulus dengan kata bank swasta Add dan ok So itu kita ke Mersulnya kita pilih nomina Membina juga Dan frekuensi seperti biasa dengan scale Setelah itu kita ke data view Di data view kita masukkan datanya Kita inputkan Untuk lulusan PT itu Angkanya 1 Dengan bank pemberlutah 1 Dengan frekuensi 60 Lalu lulusan PT 1 Jenis bank swastanya Dua Dengan frekuensi 20 Lalu lulusan SLTA nya 2 Jenis bank pemberlutahnya 1 Frekuensi nya 30 Setelah itu Lulusan SLTA nya 2 Jenis banknya 2 Frekuensi nya 40 Setelah itu kita ke data Pilih white case Di white case centang white case banknya Referensi nya budget Terus ada tanah-tanah Pindahkan ke sana Lalu ok Setelah itu kita ke analize Di analize kita pilih di script tips tadi Lalu ke statistik Lalu ke cross step Sample nilusannya pindahkan ke rows Jenis banknya pindahkan ke columns Dan pilih statistik Lalu centang C-square Dan continue Lalu ok hasilnya akan telur seperti ini nah setelah tadi kita setelah tadi kita sudah dibahas di aplikasi SPS sekarang kita analisis nah hipotesisnya itu hipotesisnya itu H0 proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang seimbang terus H1 itu proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang sangatlah berbeda dengan alpha 5% yaitu 0,05 dengan statistik ujinya X2 hitungnya 14,76 dan uji C2 nya C signifikanya 0,00 dapat dilihat disini X2 hitungnya ini 14,760 dan signifikanya 0,00 0,000 dapat dilihat disini lalu kriteria ujinya H0 di tengah cika X2 hitung lebih besar dari X2 tabel yaitu 14,76 lebih dari 3,84 dan H0 ditolak jika pivalu kurang dari alpha pivalu pivalunya itu 0,000 dan alphanya itu 0,05 jadi dapat disimpulkan 0,000 kurang dari 0,05 jadi berdasarkan hasil SPSS dengan sama dengan 1 pivalu kurang dari alpha dinyatakan H0 ditolak maka dapat diartikan bahwa proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang sangatlah berbeda terima kasih sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih